Intro Medan men Medan tuh kota terbesar keempat di Indonesia Sekilas memang terlihat seperti metropolitan-metropolitan lain yang ada di Indonesia Dua kali kilas, Medan sebenernya punya harta karun yang keren Makanya gue ngajak Naya kesini Sebagai pemburu harta karun Indonesia Gue nantang Naya untuk cari makanan paling enak Tapi harus murah Gue yakin Naya gak bisa Sebaliknya, gue ditantang Naya untuk mencari tempat romantis di Medan Oke gampang, jalan-jalan men Karena kata orang-orang gitu Medan tuh bukan kota yang romantis Gue mau buktiin kalau Medan tuh Romantitis Romantis Gue yakin gue pasti bisa Dan yang paling pecah Medan itu Kamu ngalaman bokap gue Jadi sekarang gue harus Medan Mouton Jalan-jalan leh Eh jalan kau Jalan-jalan Jalan-jalan Vacation lah dulu Ikut gua jalan-jalan ke tempat asik Kita mau kemana kata orang bertanya Kita mau Jalan-jalan men Jalan-jalan, men. Yeah, jalan-jalan. Yeah, jalan-jalan. 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 Jalan-jalan, men. Kita mau ke Medan, bro. Dari Bandung, kita langsung pergi ke Medan, naik pesawat. Soalnya, kalau jalan kaki, ya jauh aja. Silahkan berperhatian kepada Allah tadi di hadapan agar. Menarik merah untuk menonton di program. Ini informasi yang krusial. Peluid ini di-team untuk menarik perhatian. Here's the whistle jendela darurat. Kecuali jendela darurat. Accept emergency exit window. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di kantung kursi Anda. Mohon dibaca dengan seksama. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Jalan-jalan dari Bandung ke Medan kurang lebih beberapa jam gitu. Pokoknya bikin gue lapor, men. Ada yang beli-beli, silahkan. Mau pesen-pesen farakuin nggak? Saya mau pesen farakuin. Ini katanya menu. Menu farakuin. Dodge Down Medan. Yeay, yeay. Medan tuh kota masa depan. Lihat, becanya aja dimodif, men. Lo mau lihat betor? Beca motor. Itu dia. Tapi yang lebih pecah, Medan tuh buat gue, it's all about makan. Cuma, Nai? Bisa kau cari makanan-makanan enak di Medan? Nggak tahu. Di mana ya? Di mana-mana? Ada. Ada yang murah, ada yang mahal. Mau nggak nyobain? Mau. Mau. Dan yang paling enak, kalau makan itu sambil diiringin lalu tentang. Di kota Medan, kita cari makanan yang paling murah, yang paling enak. Makan, nyomel, minuman aja ada yang plus-plus. Ini, ini, ini pake malu nih. Hore. 11 plus. Harusnya, mbak. Wow. Amazing. Galanya ada dari makanan Cina, makanan India, sampai kopi yang paling the best di Indonesia. Oh, ini dipungkinkan. Ada tanaman kopinya. Lihat luwak. Nai luwak, Nai romantis kan? Nah, kopi luwak itu hasil dari ini nih. Lo lihat, Kak? Nah, jadi itu yang bakal diminum sama Jebrau nanti. Kurang gula. Wah, f**k. Nooo! Nooo! 40 ribu. 40 ribu. This shit is good, literally. Di kota Medan, dari siang hingga malam, makan terus. Ada restoran dari jaman Belanda, makan bistik dan makan eskrim, sambil ngemarin peras, kayak enak banget. Sumpah. Sumpah bro, di Medan ini kayak ada satu jalan gitu, kayak isnya tuh, makanan semua, makanan semua, bisa gila, oh yeah. Tapi kayak, karena kayak banyak maunya gitu. Dia ngejersifu, oke gua bisa, gue cariin, asli gue cariin, pasti ketemu. Karena makan, 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 Banyak makanan, makanan! Oh, udah jalan-jalan seharian di Medan dan udah coba semua makanan yang. Dan gue, kita ada karun kuliner Wadan. Gue sukses. Yeah! Sekarang, guliran jebrau yang harus cari tempat paling romantis di Medan. Hahaha! Challenge accepted! Naya kira dia telah berhasil menemukan makanan yang paling enak tapi murah. Dia salah! Dan gue akan membuktikan kesalahannya. Kau gak tau gak di rumah siapa? Ini adalah harta karun yang paling berharga di Medan. Kita lagi di rumah pati gue. Pati itu nenek dalam bahasa Tamil. Ini foto keluarga gue. Ini gue. Dan pati gue telah masakin makanan khas India Medan. Dan inilah harta karun yang sesungguhnya amat banget. Makanan yang paling enak itu, ya makanan di rumah keluarga. Dari tangan nenek sendiri. Ya kan Pati? Udah paling enak, paling murah-murah. Karena gratis. Ya kan Pati? Makanya aku suka kali disini. Sialan, ini mah dia curang namanya. Mudah mat. Pokoknya sekarang kita lihat. Jebrau bisa gak nyari tempat romantis di Medan? Jangan-jangan selamat apa Pati? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Gitu. 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 Ya Pati. Thank you Pati ya. Sekarang kita lihat di Medan ada spot romantis apa aja yang keren. Kita lagi di rumah Cong Afi. Romantis sekali lah pokoknya. Romantis, Bu. Romantis. Rumah? Ney, ini bukan rumah rupanya. Ini istana. Kau udah aku bawa ke istana. Mention katanya. Ini seru sih. Tapi... Ini kan bukan ini. Mungkin tadi kurang romantis karena istananya kecil. Sekarang kita ke istana yang lebih gede. Istana Maimun. Romantis sekali. I feel small. Dikatnya berapa? Masuk 5 ribu. Oh 5 ribu. Emen? Masukin dulu. Nah ini rumah Sultan yang paling kaya di Medan. Sekaya cintaku padamu. Dari tadi, Jebrau ngajakin gue ke tempat-tempat yang historyly interesting gitu. Semua tempat-tempatnya secara sejarah keren banget. Tapi... Romantis. Naik kolam romantis. Bangau. Diananya romantis. Romantis banget kalo tangan rumah sepedalem. Coba. Ini romantis. Arsifiknya orang Belanda loh. Orang Belanda kan romantis. Nih. Wow. Romantis. Ini beja nih. Kayu-kayunya aja dari Bali. Yes. Yes. Yes gue nikah. Yes gue nikah. Ini romantis kan? Ini luara gitu. Wuh. Cangkep banget ya kan? Sekarang jam 1. Waktu untuk bergembira. Men. Wihara keren banget ya. Tempat main-mainnya. Maju jalan. Men. Gua udah ngajak Naya. Kemana-mana. Tapi. Semuanya tetep. Gak dibilang romantis. Gua udah. Gua udah. Gua udah. Gua butuh. Gua butuh. Gua butuh. Gua butuh. Asa. Gua akan make wish. To find a romantic place in Medan. Asa. Asa lepas. Dua. Dua. Tiga. Gua mau minta bantuan saudara gua. Untuk mencari tempat paling romantis di Medan. Karena di Medan. Kalo biarpun lu ada urusan. Urusan keluarga selalu diutamakan. Jadi. Apapun urusan lu. Gua gak peduli. Urusan keluarga. Harus yang nomor satu. Because we're family. Ini bukti seberapa kekeluarganya Medan. Bahkan. Dinyatanya pun. Sangat berkeluarga banget. Hmm. Ternyata enggak. Hehehe. Hehehe. Tadi pagi saya diculik sama Jebrau. Baru aja. Tidur dua jam udah diculik dia. Untuk. Ngajakin ceweknya. Jebrau yang gak sama sekali gua kenal. Ke tempat romantis. Yang dia inginkan. Thank you Ane. I love you Ane. Hehehe. Ane tuh bahasa indianya. Bro. Brother. Hehehe. Hehehe. Sip. 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 Duras tagi itu family banget men. Lo bisa bawa anak-anak lo. Main bubbles. Makan-makan jagung. Ada kerinci. Hmm. Yum. Tapi. Ada sesuatu yang bikin Duras tagi itu romantis. Oh my god. Ini pecah banget. Kalo ini puzzle. Kayaknya ada satu lagi something missing. Supaya kayak complete everything gitu. Terserah. Gimana Nai? Hahaha. Ini cukup epic ya. Apa aneh? Loh kok pergi? Loh kemana? Karena ada mobil. Ada mobil. Sip. It just happened. Gue harus nari kudu juga. Supaya gue bisa ngejar jebrau. Satu, Dua, Tiga. Nai. Lagu ini untuk gue. Seorang romantis. lagi sejati di atas kuda ku berjalan Ayo jalan Ayo jalan aja Ekaran ke kanan ke kanan ke kanan Wow malah kesitu kejuran ku berjalan di atas kuda mengejar Ayah di depan sana ku ingin bercinta denganmu kudanya belan dikit dulu di atas kuda putih ku tutup dengan gagah menyambut Ayah dengan segitanya oh my god teru habis ini pertama kali gue naik kuda dibunuh kuda kuda men kuda kuda men kuda kuda men aku ingin cari milikmu aku ingin cari milikmu aku ingin cari milikmu aku ingin cari milikmu ini kayak lumayan refleksi karena kita ada di atas gunung yang lewatin kota yang di atas kota di atas gunung itu ada gunung dan di atas gunung itu gue naik kuda dan gue bisa sama Naya dan Naya bisa mengatuhin kalo hari ini lumayan epic wuuu thank you mas ini semua naik kuda kasih kuda kasih bunga gitu gitu romantis banget kan ini belum selesai masih ada tempat lagi yang lebih epic epicin dong epicin harus sampe kayak pecah tuh pecah tuh pecah pecah tuh pecah tuh pecah tuh pecah tuh pecah nah ini baru kayak pecah tuh pecah apa 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 ih ah ternyata di brush lagi dari semua bukit yang random gitu tapi surgawi sekali dan disinilah gue menemukan arti romantis yang sebenarnya romantik romantik lari oh my god wah seru banget wah lari lari mel guling-guling men humwah cuma cuma2 gue pusing banget ya puter gitu epic banget dan lokasi ini tuh kayak menurut gue super duper keren banget apalagi buat orang2 yang pacaran berarti yang pacaran-pacaran gitu waktu yang sama anaknya gitu karena kayak ada yang main bola sama anak-anaknya gak kayak di Jakarta, di Jakarta semua anak-anak kayak main PS, main cewek gitu di Jakarta maka ada tempat yang kayak gini, ya gak sih? wah gila, kelamat layang-layang layang-layang eh, main layang-layang dong enak, kita main layang-layang hati cocok banget kan? dua fail epic fail sini, lu bukan anak lain-lain banget disini sini kayak gini aja, main tarik-tarik lur aja gak bisa ngajak-ngajak bikin orang relationship wah Gimana tahunnya? Kalau layangannya jatuh berarti lo membiarkan hati gue jatuh Ulur! 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 Lu gak bakal menyerah sampai bisa Gak mau harus aku bisa dulu Gak mau menyerah Gak mau gak mau menyerah Gak boleh Kamu masih belum mau aku nyerah Enggak aku cuma mau nyobain doang sekali Aku nyerah sama kamu Enggak deh gak boleh nyerah Mau nyobain sekali sekali doang cobain Iya pelit banget sih Udah gue sama Naya Fly heart Ini bukti keromantisan tempat ini Gue bisa berantem sama Naya Berantem kan udah kayak pacaran banget Jadi berantem Itu romantis Berantem sama gue R A Gue gak akan menyerah Untuk mendapatkan cinta gue Dara Dara Bro gak nyangkanya bisa dapet tempat romantis juga Ya iyalah Gue kan romantic Romantis epic Karena being romantic tuh is a mindset Sebenernya lo tuh bisa bikin semua tempat jadi manis Kalau lo perhatiin Sebenernya Medan tuh banyak tempat-tempat romantis Iya kan Dari tadi kayak Pecah tu 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 pecah Oh 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 Terima kasih.